Intro Assalamualaikum tulur Bagaimana hari ini? Ini sudah memasuki bulan Desember Bulan penghujung di tahun 2022 ini ya tulur Jadi kali ini Mas Bro ingin sharing aja Jadi ada apa nanti kira-kira prediksinya di Januari 2023 Terutama buat para peserta BPJ Kesehatan Yang saat ini menjadi pemegang Kartu Indonesia Sehat Jadi di bulan Desember ini biasanya adalah Ada info-info menarik yang bisa kita dapatkan Seputar BPJ Kesehatan, Tansos, maupun Informasi-informasi lainnya terkait dengan layanan publik Dan Bolo Kurawone ya tulur Simak terus, jangan lupa yang belum subscribe Segera subscribe channel ini Simak terus videonya sampai habis Agar bisa tahu informasinya secara utuh Dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh Awal 2023 Kita masih belum bisa memprediksi nih Kira-kira ada apa saja yang berkaitan dengan BPJ Kesehatan Cuman memang dilansir di beberapa media online ya Pernyataan dari Menteri Kesehatan Pak Budi Pak Budi itu juga sudah ada beberapa informasi-informasi yang terkait Kira-kira apa saja yang akan terjadi di 2023 ini terhadap Para pemegang Kartu Indonesia Sehat atau peserta BPJ Kesehatan Ada kabar baik, ada kabar yang kurang baik Kabar baiknya adalah Jadi sesuai dengan instruksi Presiden Yang pertama adalah Bahwa kenaikan ya Saat ini untuk kenaikan iurannya Iuran peserta terutama yang mandiri ya Itu diusahakan tidak ada kenaikan sampai tahun 2025 Nah ini kan berita baik Jadi kemungkinan nanti di 2023 Untuk peserta tarif iuran Peserta BPJS mandiri Itu diharapkan Presiden tidak ada kenaikan Dan ini sudah Diinstruksi oleh Presiden kepada Menteri Kesehatan Agar Bagaimana caranya Supaya Itu dihitung kembali Dan kenaikannya mulai 2025 Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di bulan Juli kemarin Sudah mulai di Berlakukan di beberapa rumah sakit Dijadikan contoh Percontohan untuk rencana Kamar rawat inap standar Jadi tidak ada kelas lagi Tapi untuk yang opname Itu dikasih rawat inap standar Jadi kelasnya sama Kamarnya sama Kalau informasi awal Itu memang Kemungkinan Jika memang dimungkinkan Maka Di tahun 2023 Akan diperluas Tetapi evaluasinya seperti apa Masih belum Dilaporkan ya Masih belum ada runutan Seperti apa lagi Nanti di 2023 Apakah jadi Penghapusan kelas rawat Atau Masih tetap seperti sekarang Tapi iuran juga tidak naik Jadi sudah ada dua ya Berita baiknya ya Kemungkinan Akan ada penghapusan Kelas rawat Sehingga nanti akan semuanya Distandarkan kelasnya Atau Tidak ada kenaikan Tarif iuran BPJS Tetapi Yang perlu dicormati adalah Para peserta BPJS Itu harus semakin paham Semakin tahu Hak dan kewajibannya Jadi Karena pemerintah Mulai tahun 2022 ini Sudah mewajibkan Ya Masyarakat Untuk menjadi peserta BPJS Dan bahkan Itu sudah terintegrasikan Ketika misalkan kita beli tanah Dan lain sebagainya Ya diharapkan Semakin banyak Masyarakat yang Mengikuti Program BPJS Kesehatan ini Ya Karena Banyak segmennya Jadi Masyarakat bisa Memilih segmen mana Yang akan diikuti Kalau mau PBI Berarti harus Menghubungi pihak desa Dan betul-betul Dinyatakan Melalui verifikasi Yang ada di DTKS Nah Itu yang Kabar baik Yang perkiraannya Kemungkinan muncul Seperti itu Kemudian adalah Kabar yang Kurang baik Ya Kurang baik Saya tidak mengatakan Buru tapi kurang baik Itu adalah Di Setiap akhir periode Ya Terutama nanti Mulai tanggal 14 Sampai akhir Desember Itu Akan dilakukan Verifikasi Kelayakan Ya Verifikasi Kelayakan Para Penerima Manfaat PBI Kalau Selama ini Yang penerima Bantuan Iuran itu Rumung Sudah aman Aman saja Ternyata tidak Jadi untuk Para penerima Bantuan Iuran ini Nanti Pertanggal 14 Desember Itu akan Dinilai Atau Diverifikasi lagi Kelayakannya Apakah masih bisa Menerima PBI Atau Manfaat Lainnya Atau Tidak Verifikasinya Seperti apa Dari Banyak Penilaiannya Dari Kelayakan Yang dulunya Misalkan Benar-benar Tidak Mampu Sekarang Sudah menjadi Mampu Maka Itu tidak akan Dapat PBI Lagi Yang Keluarganya ASN Misalkan Keluarga Intinya Ada yang ASN Itu juga Tidak Bakalan Akan Dapat Lagi Kemudian Perangkat Desa Karena Sudah Ada Aturannya Sendiri Tidak Dapat PBI Lagi Dan Sebagian Jadi Oleh Karena Itu Maka Pastikan Betul Nanti Kita Pemegang Kartu PBI Jadi Dulu-dulu Semua Yang Saat Ini Menjadi Peserta BPJS PBI Di Kelas Tiga Sering Sering Mengecek Statusnya Sering Mengecek Status Peserta Karena Mulai Tanggal 14 Desember Besok Akan Dilakukan Verifikasi Kelayakan Untuk Para Peserta PBI Efeknya Apa Jika Nanti Kita Dinyatakan Tidak Layak Efeknya Akan Meremet Ke Yang Lain Ke Bantuan Yang Lain Jadi Bisa Bisa Jadi PKH Kita Akan Di Stop Kemudian BPNT Yang Dulu Sembako Sekarang Sudah Banyak Yang Di Stop Bisa Jadi Tidak Dapat Bantuan Lagi Bisa Jadi Nanti BLT Selanjutnya Juga Tidak Dapat Jadi Itu yang Harus Dicermati Jadi Ketika PBI Sudah Dicabut Atau Verifikasi Kelayakannya Sudah Tidak Masuk Kepada Standar Penerimanya Maka Datanya Akan Dihapus Dan Dialihkan Kepada Orang Lain Yang Memang Membutuhkan Untuk Menjadi Penerima Bantuan Iuran Ini Jadi Itu Paling Tidak Sudah Punya Kisih Kisih Kira-kira Di Tahun 2023 Ini Apa Yang Ada Perubahan Di Beperjaan Kesehatan Bansos Serta Lainan Publik Lainnya Jangan Lupa Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Subscribe Ke Channel Mas Agar Selalu Dapat Informasi Kelawasan Serta Edukasi Seputar BPC Kesehatan BPC Tenaga Kerjaan Bansos Dan Sebagainya Natural Dalar Dalar